PPDB, kamu jahat Kenapa kok bisa begitu? Karena PPDB ini tidak adil ya Dalam hal terhadap anak-anak yang sudah belajar keras Dan kebetulan rumahnya jauh dari sekolah Dan umurnya normal Jadi anak yang didudukan ini adalah anak yang belajar Anak yang umurnya normal Dan rumahnya jauh dari sekolah Nah yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan anak-anak yang rumahnya dekat sekolah Umurnya tua Tanpa memperhatikan prestasi belajarnya Nah sekarang Penerapannya teknisnya gimana? Jadi gini bun Kalau bunda lihat ya Ada anak-anak 100 100% lah kita anggap ya Itu yang bisa masuk sekolah negeri Cuma 30% Kok cuma 30% ya? Nah ini gak bisa dilawan Daya tampung Jadi daya tampung sekolah negeri Memang cuma 30% Jadi sisanya Sisanya terpaksa tidak diterima Tapi persoalannya bagaimana memilih yang 30 ini Ini yang jadi masalah 30% itu juga kan gak banyak ya Gak banyak Nah gimana tuh? Nah dari 30 anak ini Kalau kita lihat dari PPDB kan 50% donasi 25% Afirmasi 18% Prestasi belajar di sekolah sebelumnya Semester 5 semester terakhir Kalau SD kelas 4-5-6 Kalau SMP 7-8-9 Kemudian 2% anak pindahan dari luar Jakarta 5% anak-anak yang punya prestasi non-akademik Apakah olahraga Apakah Apalagi seni Segala macam-macam itu Itu semua ada di Di website-nya ada semua Ya oke Jadi bisa dilihat sendiri ya Bisa silahkan dilihat Transparan 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 ya betul Kalau suara transparan betul Nah cuma sekarang Apa sih Biar orang mungkin malas Yang buat yang malas baca Gimana sih Jadi kalau kita lihat gini ya Dari 30 anak itu 5 anak Masuk Karena prestasi belajar Jadi kalau pembeli 100 anak Cuma ranking 1-5 Yang masuk sekolah negeri Karena belajar Karena belajar Kemudian 2 anak lagi Ya itu tadi Karena prestasi non-akademik Ya olahraga Seni Ataupun Orang-orangnya pindah Dari luar Jakarta ke Jakarta Ya itu total 25% ya Atau kurang lebih 7 anak Yang 23 lagi Nah disitulah yang Ayah bilang Ini jahat Terhadap anak-anak Yang umurnya normal Berprestasi Tapi di luar 5 besar Jadi kalau kita lihat Dari 100 anak Linking 1-5 Itu kan Mungkin anak-anak yang Apa ya Sangat cerdas gitu ya Atau super lah gitu ya Apa ranking 6-10 nya Masih jelek gitu Masih bagus juga Tapi kalau mereka Umurnya muda Normal Dan rumahnya di Luar zona Prioritas Gak akan masuk Nah itu yang buat Etnis Nah jadi gini Nanti anak-anak dibagi Zona 1 2 dan 3 Zona 1 Untuk anak-anak Yang 1 RT Sama sekolah 1 RT 1 RT sama sekolah Dikit banget itu Pasti masuk lah Jadi anak yang zona 1 itu Meskipun prestasi belajarnya Paling rendah lah Dari 100% itu Rapat gak Udah gak Gak ngari Kemudian Katakanlah Kelakuannya Bundelnya Sebandel-bandelnya Dia harus diterima Karena dia zona 1 Yang penting lulus SD Yang penting lulus SD Lulus SMP Bisa masuk sekolah negeri Anak-anak Zona 1 Udah masuk semua Ada lagi zona 2 Yang RT nya nempel Sama RT nya sekolah Itu ada datanya ya Ada datanya Masih bisa dilihat Di website nya Ada di RT mana RW mana Bisa lihat itu Bisa ketahuan Di DKI ya DKI Luar DKI Ayah lihat sih Mirip-mirip juga Soso Jadi RT nya nempel Sama sekolah Itu masuk Jadi setelah anak zona 1 Masuk Anak zona 2 Baru boleh masuk Jadi Sepintar apapun Dia di zona 2 Dia gak boleh Ngebalap zona 1 Nunggu dulu ya Nunggu dulu Bayangan ayah Di zona 2 ini Yang tua aman Yang umurnya Tua aman Yang umurnya normal Atau muda Jadi kalau kita bagi 3 Umurnya muda Normal Sama tua Yang tua di zona 2 Bayangan ayah masih aman Karena dia prioritas utama Dia prioritas tua dulu masukkan Mungkin kalau ada sisa Tapi bayangan ayah sih Zona 2 ini Dan zona 1 Tidak menghabiskan jatah Masih ada sisa Tapi mungkin gak banyak Untuk zona 3 Bayangan ayah sedikit Untuk zona 3 ini Mungkin juga gak ada ya Bisa jadi gak ada Kalau udah habis Zona 2 ambil semua Zona 1 Bayi bahaya gak bisa Eh zona 3 Gak bisa masuk Mungkin disitu Yang lingkungan penduduknya Nah orangnya banyak Yang kebetulan Tahun itu lulus sekolah Banyak Bisa masuk semua Zona 3 Wasalah Zona 3 ini Adalah kelurahan-kelurahan Yang berdekatan Dengan kelurahan di sekolah Banyak ini Banyak ya Banyak Mengingat sekolah negeri Di Jakarta Kapasitasnya cuma 30% Zona 3 ini Banyak yang akan beruntah Saingannya lumayan loh itu Oh gak bersaing bun Tinggal adu tua Nah disini Yang ayah bilang jahat Anak zona 3 Mau belajar Sehebat apapun Kalau umurnya kalah Tetep aja Tetep aja Gak bisa masuk Jadi kasihan dong Yang ranking 6 Sampai ranking bagus Tadinya masih ada Hasrat ya Oh iya Masih ada hasrat Masuk sekolah negeri Tapi begitu melihat umur Ya umurnya normal Wah kayaknya susah masuk Umurnya muda Misalnya kan anak tamat SMP Itu umurnya 15-16 Yang kurang dari 15 Meskipun Rampotnya bagus Tapi di luar rumah besar Yang dikenem gitu Wassalam Gak bisa Tapi yang umur 17-18 Silahkan masuk Duluan Mari kasih Karpet merah Mari kasih karpet merah Buat yang tua Nah Persona ini Kenapa jahat Apa salahnya Anak-anak yang zona 3 itu Kok dikutuk seperti itu Buat apa Ada pelajaran Dari kelas 1 Sampai kelas 6 Kelas 7 Sampai kelas 9 Terus begitu Masuk sekolah negeri Dilihatnya Siap yang tua Sekolah negeri pun Sebenarnya kan Harusnya bisa Punya Murid-murid Yang Berprestasi ya Dari akademis ya Biar Meningkatkan Kualitas sekolahnya juga ya Harusnya Faktor Keadilan Apa salahnya Anak zona 3 itu Sehingga dikutuk Seperti itu Apakah Orang tua yang gak bayar PBB Misalnya kan kayak gitu Apa istimewanya Anak-anak zona 1 Zona 2 Dikasih karpet merah Masuk duluan Terus Apa manfaatnya Atau apa ya Kita hormatlah Orang yang lebih tua Pasti ya Budaya bangsa Indonesia Menghormati orang yang lebih tua Tapi bukan disini Tempatnya Gitu loh Kasian amat Yang muda gak neklas Sekali dua kali Malah dikasih dulu Yang belajar Keras-keras Kalau gak bisa Sampai neki 5 Kak Dineki 5 Ranking 6 Sampai sekian Ikut aduk tua Berarti kebijakan Tahun lalu Itu sebenarnya Gak jauh beda ya Dengan sekarang ya Gak jauh beda Tapi memperkuat malah ya Ini bukannya bagus ya Kalau Apa Anak sekolah itu Sekolah di tempat yang Dekat dengan rumahnya Jadi tidak ada waktu Tempung yang panjang Sekolah Jadi misalnya Anak-anak mau sekolah Sekolah yang jauh Yang rugi siapa sih Dia mengganggu siapa gitu Misalnya Masuk sekolah jam setengah tujuh Kan sekolah lebih Sampai hari setengah tujuh Dia rumi di Kaliduras Dia tahu ada SMA bagus Di dekat stasiun Manggarai Dia mau sekolah di sana Dia berangkat jam tiga Itu merugikan siapa Ini naik peta Urusan dia lah gitu kan Nah satu-satu lagi Katanya mau menghapus gap Sosial segala macem Dengan peraturan segini Anak menteng Tetangganya Anak mana Misalnya RT1 RW1 Kelurahan menteng Tetangganya Nanti di sekolah Teman-teman mennya Anak mana Menteng juga Anak kebayoran mennya Kebayoran juga Kapan dia bergaul dengan anak-anak Daerah-daerah yang Tidak secanggih menteng lah Jadi ini justru Memperkuat Gap itu Kalau ayah bilang ya Bukan gapnya dirapetin Malah sekarang Bukan kejauh Mungkin biar gak macet Oke Oke lah Oke Semua diterima lah Sarang-sarang Mereka macet Dan macem Tapi pertanyaannya Keadilannya dimana Ini baru bisa adil Kalau semua anak Punya zona satu Masing-masing Mungkin daerah Misalnya Jakarta Timur Aja kan Kita lihat Kita kan Jakarta Timur Itu kan yang deket rumah Kita juga kan Gak banyak SMP Misalnya kita yang member Itu kan Kita cek Rumah kita nih Jakarta Timur Tapi SMA yang paling deket Tama rumah kita SMA mana SMA di Jakarta Selatan SMA 28 Atau 38 Yang paling deket Tama rumah kita Tapi kan kita Jakarta Timur Itu disitu Yang tidak adilnya Dan Akibatnya Pertama adalah Gimana nih Mas Menteri Anak-anak Semangat Belajar nih Gimana nih Kalau kayak gini Kalau saya gak bisa Ranking 5 Berarti saya gak bisa Masuk sekolah negeri Buat yang Buat yang pengen belajar Buat yang Rumahnya deket Saya santai-santai aja Itu udah di tangan Karena Zonanya deket Ditambah Tua Apakah nanti Kita mau bikin rekor Indonesia Muridnya tua-tua semua Gak pun gimana Jadi menurut saya Yang baiknya Yang adil Ya kita harus adil Sama semua Golongan ya Kalau menurut saya Kita samakan aja Dengan Tes masuk Perguruan tinggi negeri Karena bagaimana Pendidikan dasar Mempersiapkan orang Masuk pendidikan menengah Pendidikan menengah Mempersiapkan anak-anak Masuk pendidikan tinggi Itu dibikin aja Sistem seleksinya Senada Seirama Dengan seleksi Masuk perguruan tinggi negeri Seperti apa Tekniknya Kalau masuk perguruan tinggi negeri Mereka menghargai Anak-anak Yang belajar keras Selama Tiga tahun Itu ada program Yang namanya kan Selesi Nasional SNMPTN Selesi Nasional Masuk perguruan tinggi negeri Dimana disitu Anak-anak dilihat Dari rapotnya Kemudian dilihat Dengan bobot sekolahnya Bobot alumni Oke lah gitu ya Mungkin ini bisa terwakilin Kalau dimasuk sekolah 25% Jalur rapot tadi Jalur prestasi Jadi itu sudah terwakilin Samain aja Kemudian Dimasuk perguruan tinggi negeri Ada jalur Yang namanya Bidik misi Yaitu memberikan Kesempatan Kepada saudara-saudara kita Yang kurang beruntung Secara ekonomi Diberikan kesempatan Jatah Ya pakai tes juga Tapi Jangan adu tua Jadi sesama Anak bidik misi ini Ada nilai akademiknya juga Kalau sekarang kan Sesama anak KJP Di PPDB Adu tua Adu zona Dan adu tua juga Jadi sebenarnya sama Dengan zonasi tadi Cuma bedanya Ini anak punya KJP Jadi Adu zona Dan adu tua juga Jadi Jangan adu tua-adu muda Jadi Akademik aja Sesama anak Yang kategori Bidik misi Sekarang anak yang Afirmasi Nah 50% lagi Kan lewat UTBK Punya yang tertulis Berbasis komputer Ya anak-anak Disini pakai tes aja Yang fair Nah ini tesnya gimana tes? Tesnya samanya Kayak UTBK Masuk universitas Jadi pakai tes komputer Satu atau dua hari ya Dan ini pun DKI sudah pernah Dilaksanakan Sebelum ada Eptanas Dulu kan Jaman kita ada Eptanas Nilai Eptanas Untuk masuk sekolah Yang kita inginkan ya Tahun berapa? Tahun 84 Setelah itu pakai NEM Jadi tahun 84 Dan sebelumnya Generasi-generasi ayah Dan abang-abangnya ayah Gitu ya Itu masuk sekolah negeri Di Jakarta pakai tes pun Dua hari Dulu Katanya pakai komputer Cuman Kita pakai kertas Pakai pensil Kayak Si penuhar Gitu Pensil 2B Gitu kan Kayak PTN Gitu Ya gitu UTBK-nya jaman dulu Tapi fair Kalau Fair Maksudnya tersereksi Emang kelihatan ya Kelihatan Dan ayo lihat Kayaknya itu Gak ada Kenjutan-kenjutan Misalnya Gimana-gimana Gak ada Wajar-wajar Haji sih Yang Orang yang sudah bisa Dikperkirakan Tapi Kondisi seperti ini Gimana Ya yang pasti Pertama Kalau ayo lihat Di grup-grup post up Dari teman-teman kita Yang punya anak-anak Yang mau masuk sekolah Itu pada tidak puas Ada keresahan Ada keresahan Dan solusinya Ya macam-macam lah Tapi Balik-balik lagi Kalau membuat Pemerataan Secara ekonomi Ini justru akan membuat Semakin parah Parahnya gini Parahnya gini Pada akhirnya kan Anak-anak yang ranking 6 Sampai ranking yang bagus Tadi Yang gak bisa masuk SMA Negeri Karena STP dan SMA Negeri Karena umurnya Kalah tua Dan karena rumahnya Masuk nomor 3 Itu kan akhirnya Terpaksa Jadi swastanya Seperti kita tahu Sekolah swasta itu Identik dengan Mahal Mau yang bagus Mahal Mau yang gak bagus Nanti Kualitasnya seadanya Jadi yang anak-anaknya Bagus tadi Mungkin dengan sekolah yang Seadanya Prestasinya bisa turun Potensinya bisa gak keluar Sementara anak Yang bagus Dan orang tuanya Mampu Pasti akan menyerbu Sekolah-sekolah Swasta favorit Yang sekarang Uang pangkalnya Uang bulan Segala macem Juga udah Luar biasa gitu Tidak semua orang mampu Jangan-jangan berpikir Orang tidak punya KJP Pasti mampu Belum tentu bro Belum tentu Yang punya KJP Pasti gak mampu Nah ini juga Ya beberapa Ini ada gosip Miring-miring gitu ya Orang yang punya KJP Sebenarnya ada juga yang mampu Tapi kita gak bisa buktikan lah Tapi kalau orang gak punya KJP Tapi ternyata Gak mampu masuk sekolah Suasa-suasa favorit Itu banyak Banyak Gak usah Gak usah ini Banyak kita bisa Tipis bedanya dengan KJP Tapi anaknya pintar Umurnya normal Zonanya jauh Nah itu Nasib Nah jadi sekarang Apa ya Dengan kondisi yang seperti ini Kira-kira Apa yang akan terjadi Yang terjadi Kalau menurut saya lihat Banyak bibit-bibit Terbaik bangsa Yang bisa rusak Karena salah penanganan Yang 5% Yang masuk sekolah Negeri tadi Digabung Digabung dengan yang kayak tadi 5 Lawan 25 ya Kan 30 anak yang masuk sekolah negeri 5 lawan 25 Kira-kira menanganan gitu Takutnya yang 5 Yang terbaik tadi itu Malah hancur juga Digabung dengan yang 25 Kayak gitu Yang lacking 6 Sampai sekiannya tadi Yang gak masuk sekolah negeri Mungkin masuk sekolah yang Sesuai kemampuan orang tuanya Ya mungkin sekolahnya kurang bagus Segala macem Yang penting Sekolah lah gitu kan Karena kalau masuk sekolah Yang netop Di Menteng Sekolah yang netop Di Jalan Sisi Ngamangaraja Kayak gitu ya Atau di Jalan Kayak-Hadi Amat Dahlan Mereka gak mampu Maha Maha gitu Mereka terpaksa masuk sekolah Swasta yang tidak bagus Akibatnya potensinya Bukannya keluar Malah potensinya Mendem Akutnya gitu Karena survei Mempertikankan lingkungan Itu sangat pengaruh Kenapa dulu Anak-anak sekolah negeri Fakulit Bisa bagus-bagus Lingkungannya bagus Saling mau maju Saling mau maju Sekarang yang 5 Anak ini Lawan 25 Anak tua tadi 5 anak pinter Lawan 25 Anak tua Yang mungkin mereka Umurnya Yang pinter-pinter ini Identik dengan muda Pasti Ketemu anak yang sudah 2-3 tahun lebih tua Ya gimana lah Berkeluh anak yang kecil Jumlahnya cuma 5 Lawan 25 Anak yang tua Ya udah Sekarang ini Apa Saran-saran Saya Gini ya Coba ya Mas Menteri ya Mas Nadiem Itu terangin gitu Apa sih manfaat Peraturan ini Pertama terangin Adilnya dimana Khususnya terhadap Anak-anak yang umurnya Muda Dan normal Nah misalkan kita Khususnya muda Yang normal aja Terhadap anak-anaknya Yang umur yang normal Di aduam yang tua Kenapa yang tuan indahulukan Terus terhadap zonasi Kalau mau adil Mas Menteri Itu sekolah negeri Harus ada di setiak RT Baru adil Peraturan macam ini Kalau sekolah negeri Masih sedikit seperti ini Gak adil Tapi kalau SMA ya Apalagi SMA Kalau SMP Lebih banyak Tapi SMA lebih sedikit Lebih sedikit Kalau SD masih oke lah SD banyak Kedahang apa semua Kalau anak-anak masuk SD Nah kalau SMA gimana Nah SMA gimana Kemudian Kemana anak-anak yang ranking 6 Dan selanjutnya Tapi umurnya normal Dan rumahnya Tidak dekat Dengan sekolah Kemana mereka sekolah Apalagi kalau ditambah Komah Orang tuanya pun Tidak terlalu ngampu Untuk masukin sekolah Selasa bagus Kemana tuh Mas Menteri Anak-anak seperti itu sekolah Jadi mungkin itu Kita juga butuh penjelasan Mungkin buat yang Menonton video ini Mau komen Silahkan di komen Bagaimana pengalaman tahun lalu Kan sudah pernah jalankan Yang jenis ini ya Kasih komennya Terus Yang mudah-mudahan Plihat-plihat yang sudah Memberikan kebijakan ini Memberikan Keterangan gitu ya Apa sih Yang mendasari ini Dijelasan Masyarakat juga perlu tahu ya Transparan Adilnya dimana Manfaatnya apa Terhadap bangsa ini Mungkin buat anak-anak juga Anak-anak kami yang sekarang Mau ini Boleh komen Ceritain disini Apa keluhan-keluhannya Segala macem Kayak gitu Mungkin mudah-mudahan Dipatikan Bajang hijau Sebenarnya kan tahun kemarin Sudah ada yang protes Segala macem Tapi mungkin karena Sekarang lagi masa pandemi Orang berkumpul banyak-banyak Tak boleh Dan juga orang takut Kumpul-kumpul Jadi kurang kelihatan Ketidak puasan Masyarakat terhadap hal ini Dan singgungan antara Mulit juga kan Nggak ada Tahun ini kan Dan itu sekarang Sudah terjadi Patah semangat Anak-anak Di Level Kelas 7-8 Kelas 5-4 Mereka udah tahu Ya rumah gue Wah zona 3 Orang tuanya juga Udah bingung Orang tuanya pun Udah tahu Kalau zona 3 Umurnya normal Wasallam Kalau zona 1 2 Silahkan Masuk Nggak usah belajar Santai aja Masuk Kurit sangat itu Sepolah Menteri Itu Yang 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 Terima kasih.